Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari terakhir puasa Ramadan di Indonesia dan kemungkinan di Belgia juga, jadi insyaallah besok kita sama-sama ngerayain Idul Fitri jadi mohon maaf lahiran batin dan selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga, bersama teman bersama orang-orang yang kita sayangi dan aku mohon maaf banget karena gak banyak vlog Ramadan yang bisa aku bikin, bahkan trip yang di Barcelona pas puasa kemarin juga belum sempat di-edit, karena aku selalu ngedit video itu pake HP hanya pake HP, jadi agak ribet dan ada urusan-urusan yang lain juga di dunia nyata ini terus aku akan ada ujian bahasa Belanda minggu depan jadi bener-bener hektik dan aku pengen curhat kalau hari ini tahun ini menyambut Idul Fitri aku sangat-sangat sedih gak tau kenapa padahal beberapa tahun belakangan aku pun sempet Idul Fitri hari pertama aku kerja Idul Fitri bareng keluarga cuma bisa dua hari pertama abis itu kerja entah waktu itu kerja di bandara ataupun pas jadi jurnalis tapi aku mungkin waktu itu ngerasanya oh aku tetep bisa ngerasain suasana Idul Fitri suasana menjelang Idul Fitri terus meskipun aku kerja tapi abis itu aku tetep bisa bareng sama keluarga atau sama temen-temen dan tahun lalu pun aku lebaran sendirian di Jakarta karena suamiku di Belgia dan aku gak ketemu sama orang tua tetep gak sedih ini tahun ini gak tau kenapa rasanya sedih banget mungkin karena tau gak akan mendengar takbiran malam ini mungkin kalau pun mau denger cuma bisa dari Youtube atau streaming dimana gitu dan cuma bisa denger takbir itu kalau udah nyampe masjid itu biasanya mata akan langsung berkaca-kaca atau berlindung air mata ya disini menjelang Idul Fitri gak kerasa apa-apa kayak gak ada apa-apa meskipun besok insya Allah kan hari Jumat suamiku tetep harus kerja tapi pagi-pagi kami akan sholat ke masjid bareng suamiku kerja terus aku akan merayakannya bareng sama temen sekelas aku yang muslim dan non muslim jadi aku akan masak tapi masakannya gak spesial gak kayak di Indonesia ya gitu deh mungkin sendirinya juga karena mereka ini hanya temen sekelas jadi bukan temen dekat cuman mereka ini adalah pengungsi dari surya pengungsi dari Turki dan ada yang punya keluarga ada yang gak punya keluarga cuman yaudah kita mau ngerayain bareng-bareng karena kita ngerasa ya kita gak terlalu punya siapa-siapa disini dan karena cuman aku sendiri perempuan muslim yang bisa hadir jadi mau gak mau dan sebagai bentuk dakwah juga sebenarnya ya memperkenalkan selebrasi umat islam ke temen-temen non muslim jadi kita undang dari guru sampai semua temen sekelas kita insyaallah kami akan piknik di park taman terus aku akan bawa makanan Indonesia ada yang bawa makanan Turki Suria Afghanistan juga terus malamnya bareng sama suamiku dan kayaknya ada suami istri temen kita juga dia suaminya mu'alaf dan mereka punya keluarga tapi cuman dari satu sisi jadi kami akan merayakan bareng sama temen kami yang itu juga insyaallah terus insyaallah bareng sama keluarga suami aku kami akan pergi ke Belanda akan jalan-jalan bareng ke kebun binatang sebenarnya itu perayaan ulang tahun kakak iparku tapi bertepatan banget sama Idul Fitri sama Syawal jadi mungkin ini emang udah rencana Allah rezeki kami supaya tetep seneng gitu merayakan sesuatu dengan cara yang lain terus akan stay selama weekend disana bareng mertu aku dan hari Senin insyaallah pas balik ke Belgia malamnya ngerayain sama temen yang lain jadi insyaallah nanti akan dibikin vlog dan mudah-mudahan rasa sedih aku ini cuman sekarang aja cuman sementara mungkin karena sekarang aku di rumah sendiri semuanya aku masih kerja dan aku akan belanja sendiri terus masak sendiri bener-bener ngerasa kayak gak berasa mau Idul Fitri aja kali ya karena kalo di Indonesia kan even kita sesendiri apapun yaudah kita ke supermarket aja ke mall bakal keliatan kok besok itu lebaran gitu loh kalo disini ya paling di tengah kota yang muslim pada rame tiba-tiba belanja gitu kan bawa kantongan plastik tapi ya begitulah kalo gak punya keluarga di luar negeri dan dan even kita punya komunitas yang besar temen-temen yang banyak rasanya akan beda rasanya akan beda dan cuman bisa ngerasain takbiran mendengarkan takbiran itu begitu udah nyampe masjid itu biasanya mata langsung berkaca-kaca atau berlinang karena kayak ya Allah bersyukur banget masih bisa denger takbir disini dan ketemu sama banyak saudara saudari muslim meskipun mungkin pada gak kenal tapi kayak itu itu perasaan yang gak bisa aku dapetin juga di Indonesia itu kelebihannya disini karena wah ada orang yang dari kulitnya super putih sampai super hitam itu di masjid yang sama kita sholat bareng-bareng pakaiannya serba beda ada yang pake mukena ada yang pake abaya biasa ada yang pake baju afrika warna-warni tapi itulah keindahan yang gak bisa aku dapetin di Indonesia kalau merayakan lebaran disini ataupun hidup sebagai muslim disini itu aja sih tapi alhamdulillah puasa aku dan suamiku lancar semuanya dilancarkan sama Allah dan ya bersyukur lah semoga tahun depan tapi bisa pulang ke Indonesia untuk lebaran or at least kalaupun misalnya gak ada rezeki untuk pulang ke Indonesia entah ke negara mana lah yang deket sini yang 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 mayoritasnya muslim supaya bisa ngerasain karena yang paling bikin sakit tinggal di negara mayoritas non muslim adalah hari perayaan spesial seperti Idul Fitri ini sih menurut aku yaudah sekali lagi selamat Idul Fitri teman-teman Assalamualaikum hari ini mau bikin tiramisu jadi ini ada air mau dipanasin dulu terus nanti kita mengutim telur kuningnya aja supaya mateng dibutuhkan 5 kuning telur jadi dipisahin ini bakal aku pisahin nanti yang putihnya bisa dipakai buat masak ini putih telurnya udah dipisahkan sama kuning telur sekarang kita langsung masak karena airnya udah hampir mendidih jangan terlalu meletup-letup supaya pas dimasak nanti di atas ini gampang pirex yang aku pakai ukurannya segini ini kecil lah pokoknya terus yang dibutuhkan ini ladyfingers ada berapa ini 2 bungkus terus kopi boleh kopi yang lebih hitam ya kalau di Indonesia jangan yang instan tapi kalau disini kayak susah gitu nyarinya jadi pakai ini nanti buat nyelupin ladyfingersnya terus jangan lupa mascapone aku bikinnya 500 gram dan biasanya pakai whipped cream juga supaya lebih creamy tapi ini lagi nggak ada dan supaya nggak terlalu tinggi kalori teman-teman kalau misalnya sambil masak sambil bikin video itu agak susah tapi aku pengen kasih tau kalau misalnya tadi itu akhirnya jangan pokoknya kalau udah mendidih dimatikan aja kompornya terus dimasukin kuning telurnya pakai gula sedikit aja jangan terlalu manis tapi ya kalau kalian suka manis terserah mau sebanyak apapun terus nanti aku akan kasih lihat konsistensinya kalau misalnya dia terlalu kental kita bisa tambahin susu susu cair supaya dia lebih cair sedikit dan aku pengen ngingetin kalau misalnya hati-hati kalau misalnya kalian beli tiramisu di restoran ataupun di toko kue karena tiramisu asli itu sebenarnya mengandung alkohol nama alkoholnya marsala atau amaretto itu minuman beralkohol asal itali terus mereka juga kadang-kadang pakai rum atau wine atau jenis alkohol yang lain semisalnya mereka gak punya jenis alkohol yang berasal dari itali tersebut jadi hati-hati bikin aja di rumah gampang banget cuman paling males prepare-preparenya sih tapi kalau ada waktu bikin aja sekarang bisa dikasih gula ini gulanya 5 sendok makan kita aduk-aduk sampai gulanya mencair dan tercampur dengan rata sama telurnya dikasih sedikit susu susu cair ini sebenarnya aku ngasihnya karena tadi ada sisa telurnya biar gak sayang jadi konsistensinya kayak gini oke kalau lebih kental juga oke tapi jangan lebih cair daripada ini sebenarnya telurnya itu kalau orang itali asli mereka gak dimasak tapi kalau aku gak mau karena gak sehat karena baunya terus rasanya kayaknya bakal apa ya terganggu juga cuman kalau kalian emang suka terus ngerasa gak apa-apa yaudah ini kopinya tadi aku masukin 3 sendok teh karena aku suka kopi jadi aku pahannya rasanya agak strong gitu ini lapisan pertama lady fingers yang udah dicelupin kopi habis itu nanti kita lapisin ke creamnya ini dari telur dan mascarpone aku kocokinnya dulu lah ini dia tiramisunya udah jadi tiramisunya tadi dibikin dua lapis jadi lapisan pertama itu ada lady fingers terus krimnya terus lady fingers krimnya lagi ini aku akan taburin coklat aku pake nesquik sekarang udah jadi dan katanya tiramisi itu paling enak kalau udah ditaruh di kulkas selama minimal 5 jam atau paling gak 4 jam jadi ini aku mau simpen paling untuk buka puasa besok mungkin ada temen-temen yang tinggal sendiri atau pengen masak aja padahal tinggal sama keluarga aku akan kasih tau resep masak pasta yang simple banget dan gak butuh waktu banyak jadi misalnya kalian tinggal sendiri terus cuma satu pan bisa jadi ini pasta satu pan 750 gram brokoli biasanya pake yang fresh tadi gak ada jadi beli yang frozen jadi meskipun kita makan pasta atau nasi intinya yang berkarbohidrat tinggi serat dan vitaminnya itu harus lebih banyak harus diimbangi biar sehat dan kuasanya kuat biar sehat intinya selamat menikmati selamat menikmati